Anak saya bilang gini, Bu, kenapa ya saya tidak ada di lokasi kok tuntutannya banyak 10 tahun? Sedangkan kan saksi-saksi aja yang dari penuntut umum itu kan meringankan dari terdakwa. Kenapa kok tuntutannya 10 tahun? Terus saya bilang gini, nak kita kan sedang didolimi, didolimi polisi dan jaksa. Saya bilang gitu, kita sabar saja, kita masih berusaha terus untuk melawan kezoliman itu. Saya bilang gitu. Penyidik Polsek Sewan Kabupaten Bantul, D.I.E. diduga menyiksa 5 remaja untuk mendapatkan pengakuan terkait kasus pembunuhan di kota itu. Kasus yang dimaksud adalah pembunuhan di jalan kawasan Gedong Kuning 3 April 2022 dini hari. Peristiwa itu menewaskan seorang siswa SMA bernama Dafa Azin Al-Basid berusia 18 tahun. Setelah penyidikan dan persidangan bergulir, 5 terdakwa menghadapi tuntutan 10 hingga 11 tahun penjara. Kelimanya adalah Versi polisi kejadian ini bermula dari tawuran antar kelompok. Kami garis bawahi, faktanya memang tawuran antara dua kelompok. Dengan motif saling ketersinggungan. Ejek-ejekan, memberi isyarat untuk saling menantang, mengeluarkan kata-kata makian, hingga akhirnya terjadi kejar-kejaran yang mengakibatkan ada satu orang korban yang meninggal dunia. Polda D.I.E. mengklaim awalnya dua kelompok terlibat tawuran perang sarung di kawasan perempatan Druwo. Lima pelaku yang melintas di kawasan Ringrot berpapasan dengan kelompok korban yang terdiri dari delapan orang. Setelah terlibat adu mulut dan saling-salip, pelaku mengayunkan gear dan mengenai wajah korban di kawasan Gedung Kuning. Versi orang tua para terdakwa, empat dari lima remaja itu memang terlibat tawuran perang sarung di perempatan Druwo. Sebelumnya mereka berkumpul di kawasan Hiswana Migas dan terekam di CCTV ini. Namun, setelah tawuran bubar dan mampir di warung Burju di kawasan Jalan Randu Belang, keempatnya pulang ke rumah masing-masing. Sabtu 9 April 2022, polisi menjemput kelima pelaku. datang ke rumah itu mohon izin kepada kami bahwa hadir mau dimintai keterangannya dalam perang sarung yang ada di Druwo yang dilakukan pada tanggal 3. Dalam menangkap anak saya, membawa anak saya, itu tanpa surat yang direkomendasikan dari polisi baik Borda maupun Bordsek sama sekali tidak ada surat. Polisi menghadirkan sejumlah barang bukti yakni dua sepeda motor, gear dan talinya, golok, parang, serta CCTV di TKP. Pengacara salah satu terdakwa menyebut barang bukti tersebut tak cukup kuat untuk dipakai menjerat kliennya sebagai pelaku pembunuhan. Ada CCTV yang itu dibuka di persidangan ya, di beberapa titik itu. Nah, akan tetapi, itu tidak dapat menunjukkan siapa pelakunya itu tidak ada di dalam gambar CCTV tersebut. Yang bisa diperoleh hanya dua, yaitu jumlah orang dan tempat jadi. Tapi selain itu, itu tidak dapat dianalisis apa motornya, kemudian siapa pelakunya itu tidak bisa dianalisis. Bahkan kami sudah menghadirkan ahli digital forensik, itu kemudian tidak bisa memastikan gambar tersebut. Tetapi, kami mempertanyakan ya, ke polisi kok bisa dapat menyimpulkan pelaku, kemudian nomor plat dan lain sebagainya itu, itu dengan CCTV, itu gimana caranya? Bahkan kami, gearnya ada, gearnya ada, dan talinya juga ada. Tapi kita tidak pernah melihat, ada tidak sidik jari yang itu nempel di keduanya itu. Di dalam bukit kesini tidak ada. Cuma ada gear dan ada tali, lalu bukti apa? Mereka dalam berita acara, apa namanya, berita acara pemeriksaan, itu menjelaskan bahwa itu milik dari saudara, salah satu ini ya, terbuka paku CR ini, kemudian dengan direct message di Instagram. Jadi, seolah-olah pelaku ini memberikan pesan secara langsung di Instagram, suruh menyimpan, apa namanya, gearnya. Akan tetapi, di persidangan, maupun jaksa, tidak pernah memberikan minimal screenshot. Isi DM-nya itu apa, itu tidak ada sama sekali. Jadi, menurut kami, benar-benar, dugaan kami semakin kuat, ini bahwa kasus yang direkai asa, dan semakin menunjukkan bahwa ini memang salah tangkap. Selain itu, salah satu sepeda motor diklaim orang tua terdakwa berada di rumah ketika tawuran berlangsung. Dan perlu diketahui, Hanif sama sekali tidak membawa motor. Tetapi, di tuntutan ini, di dakwaan ini, Hanif memakai motor vario miliknya, dan memboncengkan Andi. Padahal motornya itu, waktu itu gimana? Di rumah? Motor di rumah? Kunci itu saya, saya simpan di kamar saya, Hanif tidak bisa ngambil. Karena di ruang saya itu, sudah saya kunci juga, dan motor ada di alaman rumah. Tapi alaman rumah ada pakernya, dan itu juga dikunci oleh bapak. Karena Hanif memang tidak membawa motor waktu itu. Orang tua juga menduga, ada penyiksaan yang dilakukan penyidik terhadap para pelaku, demi mendapat pengakuan. Dugaan ini dikuatkan dalam pendapat Amicus Curiae Contras, yang menyebut, ada beberapa bentuk penyiksaan, yang dialami terdakwa. Si anaknya sudah bisik-bisik, aku tidak salah mbak, aku dipukul polisi. Dengan ketakutan, sambil matanya melihat polisi, curi-curi pandang, sambil melihat mirip polisi. Saya dipukuli. Mereka cerita, bagaimana sampai di persidangan juga terungkap. Jadi anak saya itu dipukuli, segala macam, yang dipukuli, bagaimana sih? Ada ditendang, perut, misalnya, paha, kaki, kemudian juga anak saya dipukul sampai mimisan, sampai jatuh. Jadi sebelum dimasukkan ke ruangan tertentu, itu sudah diajak oleh polisi. Anak saya dimasukkan dalam satu ruangan, dengan tujuh polisi, tujuh atau lapan itu masih. Setelah membabi buta, ada yang menghajar pelipis hanif sampai berdarah mulut ke mata. Sini bagian putihnya sampai mirah-mirah darah warnanya. Kemudian bagian sini. Sini, apa? Bagian gusi. Sini pecah. Itu setelah membabi buta, menanyai hanif, dan harus mengaku bahwa hanif, itu pelaku keriteh di Bedong Kuning. Apakah yang diceritakan hanif, apa adanya bahwa dia tidak melakukan kegiatan keriteh di Bedong Kuning, tetap mereka tidak mau memahami, tidak mau tahu. Itu dibawa ke lantai dua. Setelah di lantai dua, kalau kemarin itu cuma enggak cerita, kalau ditarik di plaster, itu mas, matanya di plaster, terus ditodong pistol di kaki, sambil ditanya, pilih kanan apa kiri, gitu. Terus diseret ke bawah, dibawa ke belakang sektor sewon, itu kakinya dipukulin terus, mas. Sambil lehernya juga diinjak-injak, mas. Kejanggalan-kejanggalan ini membuat kuasa hukum menduga kuat, polisi tidak bekerja profesional dalam menyidih kasus ini. Korban dan temannya, itu apakah mengenali motor dan mengenali pelaku, mas? Enggak ada. Jadi, ketika di persidangan, semuanya bahkan menyatakan bahwa kebanyakan itu keterangan yang diberikan di kepolisian itu bukan keterangan mereka. Di depan persidangan, mereka justru menyatakan, itu bukan keterangan saya, itu bukan keterangan saya, saya enggak pernah menyatakan depan berita acara pemeriksaan. Jadi, dugaan kami itu kemudian penyidik tidak profesional dengan cara yang akhirnya menyusun kronologi bansi mereka dan akhirnya cuma minta tanda tangan. Dugaan kami seperti itu. Terima kasih telah menonton!